Upacara peringatan Hood ke-78 RI di Balangan berlangsung khidmat Peringati Hood ke-78 RI, Pemdes Lampihongkiri gelar upacara bendera Semarak kemerdekaan, Desa Kupang gelar Lomba Masa Meriahkan Hood RI Masyarakat Desa Sumberjiki ikuti jalan santai Ramah-tamah paski beraka bersama Pemkap Balangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita Yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Shirley, berikut batarabangan selengkapnya Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-78 RI Yang berlangsung secara khidmat di halaman kantor Bupati Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Yang berlangsung secara khidmat di halaman kantor Bupati Balangan Paling Selatan Kamis 17 Agustus 2023 Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Balangan Komandan Upacara Komandan Upacara Ibtu Eko Budi Mulyono Dan pembaca teks proklamasi Ketua DPRD Balangan Ahsani Pauzan Ada pun pembawa baki Hafizah Penggerek bendera Muhammad Risnanda Ikhwa Pratama Dan pembentang bendera Diki Rahman Dalam upacara kali ini juga dirangkai dengan penyerahan simbolis tali asih kepada veteran dan janda veteran Kabupaten Balangan Penyerahan simbolis jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia peserta BPJS Kesehatan Penyerahan bonus kepada atlet powerprof dan peparprof 4 Kalimantan Selatan tahun 2022 Kemudian penyerahan bonus kepada atlet popda Penyerahan bonus atlet pon ke-20 tahun 2021 di Papua Penyerahan piagam BKN Award kepada BKPSDM Kabupaten Balangan Penyerahan piagam satya lencana kepada perwakilan ASN di lingkungan Pemkap Balangan Dan penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat perwakilan ASN periode 1 Oktober 2023 Selanjutnya penyerahan tali asih anggota korpori Balangan Penyerahan perlengkapan kepada satuan tugas kebersihan Kabupaten Balangan Penyerahan pemenang juara FLS 2N tingkat Kabupaten Balangan Juara OSN dan GSI SMP tingkat Kabupaten Juara O2SN SMP tingkat Provinsi Juara O2SN SD tingkat Kabupaten Juara Lomba Sekolah Sehat dan Lomba Dokter Kecil atau Kader Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Balangan tahun 2023 Pasca upacara di halaman kantor Bupati Kegiatan berlanjut ke Aula Benteng Tundakan Untuk mengikuti upacara secara virtual dari Istana Negara Usai upacara virtual tersebut Kegiatan ditutup dengan ramah tamah bersama Bupati Balangan Dan unsur Forkopimda Serta para veteran Balangan dan undangan lainnya Nanda Yuliarti dan Juru Kamera Abdul Halim melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Peringat Tihut ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Pemerintah Desa Lampihong Kiri Kabupaten Balangan Melaksanakan upacara bendera bersama warga setempat Di Terminal Pasar Lampihong, Kecamatan Lampihong, Kamis 17 Agustus 2023 Peringat Tihut ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Pemerintah Desa Lampihong Kiri Kabupaten Balangan Melaksanakan upacara bendera bersama warga setempat Di Terminal Pasar Lampihong, Kecamatan Lampihong, Kamis 17 Agustus 2023 Bertindak sebagai pembina upacara Kepala Desa Lampihong Kiri Haji Zulkifli Pemimpin upacara Ahmad Firdaus Dengan peserta upacara yaitu warga desa setempat Mulai dari ibu rumah tangga dan anak-anak yang menggunakan pakaian korpri Linmas, serta pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA Dalam amanatnya Kepala Desa Lampihong Kiri Haji Zulkifli mengungkapkan sangat bangga dengan warganya Termasuk kekompakan dalam perayaan kemerdekaan ini Karena menurut Zulkifli kemerdekaan memiliki makna yang luas Dan tentunya dalam peringatan ini harus dijadikan sebagai momen Untuk mengenang jasa para pahlawan Ya Alhamdulillah kegiatan hari ini Kita melaksanakan untuk merayakan hari 17 Agustus Mengenang pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang Alhamdulillah antusias masyarakat kita juga cukup Serius Selain upacara bendera, peringatan juga dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan Seperti jalan santai dan lomba joget anak Kemudian kami mengadakan jalan santai Hadiahnya macam-macam, ada kulkas, ada kompor gas, ada kipas angin Dan doruk pres yang lain-lainnya banyak sekali Mudah-mudahan tahun akan depan kami bisa lagi melaksanakan seperti ini Terakhir, Zul Kipli berharap agar momen ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi generasi Untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif Dan kemeriahan juga bisa dilaksanakan di desa-desa lainnya Nadia dan jurukamera Humaydi melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Palangan Pemerintah Desa Kupang adakan lomba memasak Dalam rangka perayaan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Yang berlangsung di Aula Gedung Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Minggu 20 Agustus 2023 Pemerintah Desa Kupang adakan lomba memasak Dalam rangka perayaan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Yang berlangsung di Aula Gedung Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Minggu 20 Agustus 2023 Dengan penuh semangat, para ibu rumah tangga dan remaja desa tampak memadati Aula Desa Kupang Untuk mengikuti lomba tersebut Pada lomba ini, peserta diberikan tugas untuk mengolah bahan makanan lokal dengan kreativitas Agar menghasilkan hidangan yang sehat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Jumlah peserta sendiri terbagi menjadi enam kelompok Dengan satu kelompok masing-masing berangkat akan tiga orang Diketahui kegiatan lomba memasak ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah stunting Dan meningkatkan kesadaran akan gizi seimbang Serta menginspirasi para ibu dalam memasak hidangan yang mampu mendukung pertumbuhan anak secara optimal Hadir dalam kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lampihong, Neneng Herawati Unsur Forkopimcam, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kupang, serta masyarakat setempat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kupang, Ernawati mengungkapkan kegiatan ini ditujukan agar orang tua khususnya para ibu bisa mengolah makanan Dengan berbagai menu varian menarik untuk dihidangkan Ernawati juga menyebutkan ada beberapa jenis makanan yang disajikan pada lomba tersebut Mulai dari olahan ikan gabus, umbi-umbian, dan sayur dengan beraneka warna serta buah-buahan Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lampihong, Neneng Herawati sangat mengapresiasi dan mendukung dengan adanya lomba ini Neneng juga menjelaskan ada beberapa poin yang dimilai dari lomba memasak Mulai dari yang sangat variatif sampai dengan kelengkapan gizi untuk kebutuhan dan perkembangan anak Saya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan di Desa Kupang ini Karena kita itu sesuai dengan balangan stunting, balangan melawan stunting Jadi ini salah satu cara untuk melawan stunting juga Kemudian hal-hal seperti ini juga dapat mendapatkan kelompokan masyarakat Jadi menjadi lebih baik Adapun Kepala Puskes Mas Lampihong, Linda menerangkan bahwa stunting adalah masalah gizi konis Akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang Sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak M. Andre Maulana melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Karang Taruna Bina Remaja Harapan Desa Sumber Rejeki adakan kegiatan lomba dan jalan sehat Di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Yui Minggu 20 Agustus 2023 Memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Karang Taruna Bina Remaja Harapan Desa Sumber Rejeki Adakan kegiatan lomba dan jalan sehat Di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Yui Minggu 20 Agustus 2023 Terlihat peserta yang merupakan dari masyarakat Desa Sumber Rejeki ini Sangat antusias mengikuti kegiatan jalan sehat tersebut Tampak salah satu peserta sangat mencuri perhatian saat kegiatan berlangsung Diketahui, rute yang ditempuh yaitu mengelilingi sebagian dari wilayah Desa Sumber Rejeki sejauh 2 km Berbagai macam hadiah pun disediakan, seperti alat perabotan rumah tangga Bagi peserta yang beruntung Adapun sebelumnya, Karang Taruna Desa Sumber Rejeki juga telah menyelenggarakan Beberapa kegiatan perlombaan, diantaranya pertandingan bola poli antar RT Al-Khori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Menggelar Ramah Tamah Bersama Paski Braka Kabupaten Balangan tahun 2023 Di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan Senin 21 Agustus 2023 Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarabangan edisi kali ini Saya Shirley, mewakili seginap tim yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarabangan selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Menggelar Ramah Tamah Bersama Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Balangan tahun 2023 Di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan Senin 21 Agustus 2023 Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Asisten 1 Setda Balangan Tuhalus Mengucapkan terima kasih dan rasa bangganya kepada anggota Paski Braka Balangan Yang telah sukses menunaikan tugas pada upacara peringatan kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia Tuhalus menuturkan dengan aksi yang sukses dikemas oleh anggota Paski Braka ini Mampu membuat para peserta upacara lainnya ikut tertarik dan menikmati aksi tersebut dengan serius Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Disporapar Balangan Bambang Mulyadi menyampaikan Bahwa Paski Braka ini dilatih 20 hari sebelum pelaksanaan oleh TNI, Polri, didampingi Disporapar serta tim medis Lebih lanjut, Bambang mengatakan pada pelaksanaan upacara kemarin Baik saat penaikan dan penurunan bendera terlihat anggota Paski Braka sukses menjalankan tugasnya tanpa ada kendala apapun Sementara itu, salah satu anggota Paski Braka Balangan Rahman, fiswa dari SMA Negeri Satu Juwai mengatakan Perjalanan latihan dari awal hingga akhir yang dilaksanakan oleh dirinya bersama anggota Paski Braka lainnya akhirnya membuahkan hasil yang maksimal Dari hari pertama latihan sampai hari pengibaran, alhamdulillah latihannya sukses, pengibarannya sukses, tanpa ada kendala, tanpa ada kekurangan Dan ulun banyak banget mendapat pengalaman setelah masuk Paski Braka Alkorim melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Barangan sayang, sungai yang panjang Harus melintang di bumi sanggam Peringin langkah, jadi pusara Dapat ditipat Siya masirap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih